5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi di mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 4, Keluarga Ku, Subtema 1, Anggota Keluarga Ku, Pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Ibu Beni pelatih paduan suara Hari itu ibu Beni melatih siswa kelas 5 Siswa kelas 5 akan menjadi petugas upacara Mereka berlatih menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila Adik-adik disini ada gambar ibu Beni yang sedang melatih paduan suara kelas 5 Nah kelas 5 ini siswa-siswa kelas 5 akan menjadi petugas upacara Mereka menyanyikan lagu Garuda Pancasila Adik-adik tentunya tahu ya lagu Garuda Pancasila Mari kita nyanyikan bersama-sama Garuda Pancasila Garuda Pancasila Akulah pendukungmu Patriot proklamasi Sedia berkorban untukmu Pancasila dasar negara Rakyat adil makmur sentusa Pribadi bangsa ku Ayo maju Maju Ayo maju Maju Ayo maju Maju Nah itu tadi lagu Garuda Pancasila Ciptaan Sudarnoto Coba adik-adik berlatih ya Menyanyikan lagu Garuda Pancasila Dengan baik dan benar Ayah Benny itu adalah pelatih senam Sekolah mengundang ayah Benny Ayah Benny memimpin senam irama Semua siswa mengikuti Adik-adik apakah kalian pernah melakukan senam irama? Coba kalian cari video tentang senam irama Dan kalian bisa praktekkan gerakan-gerakan yang ada pada senam irama Apa itu gerakan berjalan satu arah? Gerakan berjalan satu arah itu berarti berjalan ke arah depan dari titik satu ke titik yang lain Nah posisi badan kita saat berjalan harus tegak adik-adik Tidak boleh membungkuk ya Pandangan mata kita ke depan Ayunkan kaki dan tangan dengan benar Jadi saat kalian berjalan ayunan kaki dan tangan kita harus benar Dan ayunan kaki serta tangan kita itu harus berlawanan adik-adik Kalau kaki yang mengayun adalah kaki kanan atau kaki yang melangkah kaki kanan Maka tangan yang mengayun adalah tangan kiri Begitu juga sebaliknya Berjalan lurus dari titik A ke titik B Lalu dari titik B kembali lagi ke titik A Itu tadi berjalan satu arah Kegiatan olahraga anggota keluarga bermacam-macam Ada yang senang berjalan ya Jalan kaki Ada yang senang lari Dan ada yang suka ikut senam Nah ada juga yang senang bermain sepak bola Bola basket Dan bersepeda Nah sekarang Kak Citra bertanya kepada adik-adik Keluarga kalian itu suka olahraga apa hayo? Apakah ada yang suka jalan kaki, lari, senam, atau kegiatan olahraga yang lainnya? Sekarang adik-adik tuliskan kegiatan olahraga bersama keluargamu yang pernah kalian lakukan adik-adik Jadi olahraga apa sih yang pernah kalian lakukan bersama dengan keluarga kalian? Kalian tuliskan di buku tulis kalian masing-masing ya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 1, pembelajaran yang keempat Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih